Boleh banget kok, otak-otak buat all new Civic Sedan-nya Tapi style-nya jadi kayak om-om ya DNA-nya Civic tuh sebenernya pas banget Dengan bodi-bodinya ya, lengkat-lengkatnya Nah, ini yang kita bikin keren adalah bannya nih Tapi kalau gue, sejarah pribadi, gue mau sih pake velg kayak gini nih Bisa jadi pusat perhatian, boy Oke, boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Nah, di video kali ini kita kembali lagi ke City of Rames Yang dimana kita akan membongkar Mencari fitment terbaik untuk salah satu mobil yang kita hadirkan di sini Nah, kebetulan di belakang gue udah ada ini All new Civic Sedan Nah, yang ini yang dibawakan oleh Mas Valdo dari Carvaganza Ini dia, weiss Mas Valdo, apa kabar? Baik, baik Oke, sebelumnya gue mau ngecapi terima kasih nih Udah ngasih kesempatan buat gue dan tim HSR Buat Kotakatek Boleh banget kok, Kotakatek buat All new Civic Sedan-nya Oh, New Civic Sedan kan? 2020? 2020, iya Udah, kalau gitu kita langsung pilihin aja ya Oke, siap Kan tadi kita udah ada, lihat-lihat nih velg-velgnya apa aja Lo udah ada kebayangan kan? Lo mau pilih velg apa, gue mau apa ya Jadi sekarang, bukan lagi nanti akan ada dua versi Versi dari rekomendasi dari gue Dari tim HSR sama rekomendasi dari Carvaganza Carvaganza Oke, ini dia, boy Oke, boy Untuk pilihan yang pertama Kita akan coba pasangin di ring 17 Oke Ya kan, jadi Sebenernya gak perlu ganti ban Pake ban standarnya juga masih bisa Ini kita pasangin HSR Senorita Dengan spesifikasi ring 17 Lebarnya 7,5 Omsetnya 45 Gue demen banget nih Gue yakin om-om juga ada demen nih Ini warnanya Blackroom Gak, masuk ya Masuk, masuk Baru ke Blackroom ya Tapi standarnya jadi kayak om-om ya Iya kan Oh iya Si Fix Eden om-om Oh iya iya Tentu bannya sebenernya kan dia 215 Cuma menurut langsung lagi gak ada stoknya Akhirnya gue pasangin yang 225 55 ring 17 Tapi pake ban standarnya juga masih bisa Masih bisa Yoi Fit mannya juga oke tuh Pas body ya Belakang kayaknya ada pakein special dikit aja Iya, biar ngepas Biar Mithy nya Nih, kayak bajunya dia nih Mithy Mithy itu artinya ketemu kan Mithy ketemu Mithy ketemu sama si Mithy sama si Y Hahaha Yuk kita liat pilihan selanjutnya mas Oke Nah, Mas Waldo Ini ya pilihan selanjutnya di ring 18 nih Ring 18 gue udah siapin ini nih Ini namanya HSR Wolfsbrug F1 Dengan spesifikasi ring 18 Lebarnya 8 Omsetnya 42 Tuh, ya kan Keren, keren Keren Nah, bahannya kita pakein Yokohama Blue Earth Dengan ukuran 245-45 ring 18 Oke Tapi emang jadinya lebih keren sih Oh iya dong Dan Mithy nya lebih dapet ya Bener Gimana, oke ga? Oke Fitment nya juga oke kan Fitment nya oke, ga terung ke dalam Kalau yang belakang gimana? Kalau belakang juga sama mas Tuh, enak kan dilihatnya Untuk fitment nya sih menurut gue juga udah pas banget nih Cocok nih tuh Ya kan, dia dua jari longgar Gimana menurut lo mas? Cakep, keren, simple Simpel ya Cuman ini dia konsepnya masih konsep-konsep tracing nih Ya, tapi eye catching nya udah dapet Udah dapet ya eye catching ya Dengan DNA nya si Efek tuh sebenernya pas banget Dengan bodi-bodinya ya Lengkat-lengkatnya Bener Ya udah, kita liat yang ring 19 nya yuk Oke Nah ini dia boy, untuk di ring 19 ini udah kita coba pasangin Mas ini udah gue pasangin nih Ini tipe apa nih? Ini namanya HSR Tokyo Oke Fitment nya keren banget sih kayaknya Fitment nya? Boleh 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 Spek nya itu dia ring 19 Lebarnya itu depan 8.5, belakang 9.5 Dengan offset nya 40 dan 35 bagian belakang Oke Nah ini yang kita bikin keren adalah bannya nih Bannya itu kita bikin beda Jadi belakang itu kita pakein PHIR dengan ukuran 23545 Sedangkan untuk bagian depan kita pakein aceler PHIR dengan ukuran 22545 Tuh, jadi fitment nya rapi Gimana? 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 Menurut lu gimana? Keren banget Keren ya? Cocok lagi sama warna mobilnya Warnanya silver Felak nya Felak nya Nyebutnya apa nih? Ini grey Grey, oke Dia Kalo buat gue sih, gue ngeliatnya udah sporty banget Cocok banget tuh Cocok ya? Harian Dan dia juga fitment nya gak terlalu keluar, gak terlalu ke dalam ya Pas ya? Pas kok Sedangkan bagian belakang dia agak sedikit keluar Tapi bener-bener dikit banget Boy Dan menurut gue masih toleransi lah Masih oke lah Kayaknya pasti ada yang kurang ya? Apa tuh? Gue ngefate untuk kaki-kakinya ya Kaki-kakinya Ini kan kaki-kakinya masih standar Paling nanti tinggal dimainin turun naik sedikit sih Wah Auce Cocok ya? Gue masih ada pilihan lainnya Oke Oke kita langsung liat pilihan selanjutnya Boy Nah Mas Valdo untuk selanjutnya gue pasangin ring 20 Cakup sih Emang? Gimana keliatannya? Ini warnanya sebenernya agak-agak nabrak sih Tapi kalo gue asli pribadi, gue mau sih pake velg kayak gini nih Kalo gue punya mobil silver Gue pakein velg warna bronze gini gue mau sih Bisa jadi pusat perhatian Boy Eye catching lah ya Eye catching Nah ini tuh HSR Petersburg Dengan spesifikasi ring 20 Lebarnya 8,5 Opsetnya tuh 45 Nah kalo bannya gue belum liat nih Bannya kita pakein 245-35 Ini kayaknya rata nih Depan belakang sama nih kayaknya 245-35 Oh iya sama Bannya kita pakein acilera 245-35 Nih ini dia masih ada space Dua jari mepet ya Ini gak perlu diganti subvensinya sih menurut gue Depannya doang nih Depannya dua jari Ini cukup sih sebenernya Tiga jari mepet Jadi agak nungging dong Harusnya depannya agak turunin sedikit Oh depannya tetep dua jari mepet juga ya Iya Jadi depannya harus diturunin sedikit Biar dia tuh lebih enak lagi fitmentnya Biar lebih joss lagi diliatnya Gimana menurut lo? Gue bilang cukup cakep dengan ring 20 Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh Semua sebenernya balik Lebih oke dua puluh gak sih? Tapi lebih oke emang dua puluhnya Gue gak perlu banyak-banyak Berubah di kaki-kaki kalo dua puluh Bener Tapi yang pasti kalo kalian pake ring 20 Itu akan ada kenyamanan yang sedikit terkurang Karena dari ban aja kita udah beda nih Bannya tadi kita bisa pake 45 Sekarang kita pake 35 Otomatis Bantingan di jalan itu pasti akan jadi lebih keras Kayak gitu ya Balik lagi lah Ya sama aja kayak cewek Cewek kalo mau cantik pake high heels kan? Bener Tapi lu coba tanya deh sama bini lu Sama cewek lu Sama selingkuhan lu Sama mantan lu Dia kalo pake high heels tuh enak apa engga? Ya kan? Nah Mas Valdo Menurut lo Civic Sedan ini kakaknya pake velg ring berapa sih? Kalo gue pribadi sebenernya Dari 17 sampai 20 itu oke semua Oke Tapi balik ke temen-temen yang mau pilih velgnya Oke Tapi kalo untuk yang bener-bener cocok Kayaknya di 20 sih Di 20 ya? Di 20 ya? Iya Kalo misalnya mau sih mengejar style ya Style Nah kalo dari gua sendiri nih dari CMA SR sendiri Gua lebih prefer si Civic Sedan ini pake ring 18 Oh gitu Iya Jadi dia nyamannya masih dapet Tapi style nya juga masih oke Oke Yang pasti sih bentuknya sih Ya balik lagi ke konsep ya Mau kalian bikin konsepnya racing atau elegan bebas Itu tergantung selera kalian aja Ya gue sih ga bosan-bosen ngasih tau Namanya modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan kalian Bener Bukan apa kata orang Nah ini yang masukkan salah parka sebenernya Bener banget Dan sesuaikan dengan dovet kalian Waktu Waktu Nanti next time kita bikin bareng lagi ya Sip Oke Oke boy segitu dulu Konten city overview kita kali ini Semoga Bisa menjadi referensi bagi temen-temen yang pake Civic Sedan nih Civic Turbo Sedan Apalagi yang terbaru nih 2020 Ya kan? Tual di Residu diri Jangan lupa ingat velg Ingat racer Supaya Supaya Terima kasih telah menonton!